Halo bosku Suri ini kita kedatangan tamu Ada barang antik nih Di depan kita ini ada barang antik Langsung kita Saya jadi penasaran nih Pengen tau tentang Vespa nih Kebetulan kita sama ownernya langsung bro Kita mau cek-cek dulu nih Vespa ini Waduh cantik sekali nih Ini Vespa tipe apa nih om? PX200 XL200 ya? Oh XL200 ya Vespa XL200 Ini menurut Apa namanya Penghobi otomotif nih Ini kalau punya ini nih Biasanya Sultan Jadi kalau yang Gak berani perih ya dengan biaya Jangan coba-coba Untuk ini Koleksi motor yang satu ini Ya banyak tipe sih Ya banyak tipe Ya saya juga Masih belum begitu paham Tipe apa saja Terus yang mahal yang Vespa yang apa Saya kurang paham Nah kebetulan saya sama ownernya langsung Ya saya ingin tanya-tanya langsung nih Halo Mas Sipong Mas Sipong Mas Sipong Coba mendekat ke kamera sedikit Mas Sipong Saya penasaran nih Ini Vespa tahun berapa sih ini Mas Sipong? Tahun 88 ini Tahun 88 ya Tipenya? Ya tipenya PX200 Ya yang 200 cc Yang 200 cc Oh 200 cc ya Ini Mas Sipong Apa namanya Yang punya di Lombok ini Cuma berapa orang sini Mas Sipong? Ya setelah survei ya baru Ketemu cuma 2 orang aja di Lombok Cuma 2 orang aja di Lombok ya Oh iya Kalau yang 150 banyak Tuh sahabat youtube Dengar ya Yang Hasil surveinya Si Ipong nih Temen saya nih Baru punya 2 orang katanya Ya kebetulan ya harganya juga Nanti kita sama-sama Cari tau harganya berapa Mau dilepas ya Terus Ini Mas Sipong nih Saya tanya-tanya masalah partnya nih Ini yang mahal apa saja sih Mas Sipong? Kenapa kok bisa mahal sekali harga Vespa ini Mas Sipong? Ya kebetulan karena memang disini juga Yang temen-temen yang jual spare part juga Masih agak jarang Masih bisa dibilang minim Jadi ya Barangnya kita harus pesen kan Oh gitu ya Berarti disini ya Enggak-enggak semua orang jual spare part Yang menyediakan suku cadangnya ya Oke Disini masih minim lah Oh iya gitu Mas Sipong Coba bisa saya dijelaskan nih Mas Sipong Kemarin belinya Bentuknya kayak gimana sih Mas Sipong? Atau membangun sendiri Mas Sipong? Bangun sendiri saya Kebetulan kemarin ini Jadi Coba bisa dicek dulu ya Iya Iya Oke Waduh Ada kayak mobil ya Ada tempat naruh barang kayak mobil nih Bagasinya Bisa juga diaktifin Waduh Langsung nyala bro Oke sahabat youtube Lihat Ini langsung nyala nih Keren sekali Sudah pakai LED Sudah pakai LED Sudah pakai Tampu tangan Keren Keren bosku Keren Keren Buat penggemar Pespa nih Seluruh Indonesia Salam Satu hobi ini dari Mas Sipong Salam dari Pespa Mesin kanan Dari mana? Dari mana Om? Dari Lombok ya? Dari Lombok Dari Lombok Dari Lombok Ya Salam satu hobi Salam mesin kanan Karena ini Kurang paham Saya nih passwordnya sih Halo untuk Pespa Waduh Mantap Waduh Kayaknya Dari tampak belakang nih Kayaknya keren banget nih Wah ini Nah ini masih aktif semua nih Heran saya Letting semua Wih Jarum speedo semua juga masih aktif Keren bosnya Wih dih Kaleng bro Kaleng Oke Mantap nih Mas Sipong Coba saya tanya-tanya Masalah ininya Mas Sipong Biayanya yang mahal-mahal Yang bagian mana sih Coba bisa dirincikan Harga Termasuk Perintilan-perintilan ini Variasi Anuknya lah Pelengkap-pelengkapnya Seperti Kayak Di Ini emblemnya Di Variasi-variasinya Inilah Gitu Kalau ini harga sepian Berapa Mas Sipong? Kalau ini yang Finasko ya Sekitaran Kalau di Lotim Temen-temen Paling jualnya Rp350 Kalau di Jawa Mungkin dapat Rp250 Wow Harga sepiannya Rp350 Bro Kalah harga sepian Mobil Visornya berapaan? Sekitar Rp80 Rp85 Wow Tapi ada sembarangan yang jual Mas Sipong ya Ada sembarangan Susah 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 Nyarinya ya Jadi kalau pecah Sahabat Youtube Susah kita nyari Di Lombok Terus ini Lampu Ini Lampu Sen 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 Nettingnya Ini Banyak lah Disini Ada yang Variasi Liddy Cuma Saya Ambilnya Karena Ngambil Sepaya Kelihatan Original Oh Berarti Ini juga Aslinya Apa Hidungnya Pokoknya Pokoknya Keren banget nih Motor nih Saya penasaran Tadi makanya Saya cobain Saya coba Masukin di Youtube Siapa tau Nanti Ownernya Fosen Jadi sahabat Youtube Bisa langsung Kelompok Timur Ya Kunjungi Nomor saya Di deskripsi Bisa langsung WA saya Saya antar langsung Ke ownernya Ya Mas Sipong Kalau Kalau joknya Ini joknya Membangun sendiri Joknya Ini kebetulan Saya pakai Joknya 150 Excel 150 Ya Cuma Kemarin Sempat Karena Belum dapat Tapisnya Yang baru Yang 200 Saya buatin Sendiri Oh Iya Jadi harus Kreatif Sebenarnya Kalau Ya Pespa Ya Dapat Kemarin Sudah Sudah datang Sudah nyampe Di rumah Cuma Belum Sempat Dipasang Diganti Oke Keren Bos Nah Jadi Kalau yang Mau Apa namanya Tanya-tanya Tentang Pespa Saya sama Ownernya Langsung Kirim salam dulu Buat pemirsa Mas Sipong Untuk Semua Teman-teman Pespa Di seluruh Indonesia Ya Khususnya Di Lombok Paju Terus Terus Mantap Oke Oke Salam juga Sama teman-teman Semua Seluruh Dunia Oke Pengguna Pespa Salam Mesin Kanan Kalau Bisa Ditambah Di Mantepkan lagi Pespa Pespa Ini Supaya Tambah Cantik Siap 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 Oke Thank you Banget Yang sudah Nonton Dari awal Sampai Akhir Kita Sudah Selesai Untuk Review Pespa P200 XL XE Oke Terima kasih Banyak Jangan lupa Subscribe Dan terus Ikuti Stok-stok Terbaru Dari Udemurah Motor Semoga Video ini Menginspirasi Semoga Ada juga Yang tertarik Dengan Motor Satu ini Motor Cantik Satu ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh